Proses pembelian Newcastle United oleh anak Raja Arab Muhammad bin Salman mendadak berjalan terjal. Proses pembelian itu menghadapi banyak protes dari berbagai pihak, mulai dari kasus pembajakan hak siar sepak bola hingga skandal pembunuhan. Dua kasus itu bisa menjadi alasan Liga Inggris untuk belum merampungkan pembelian spektakuler Newcastle United. Dibelinya Newcastle United oleh pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman mendadak berjalan terjal. Liga Inggris masih merundingkan bagaimana akhir dari pembelian saham senilai 300 juta pound sterling atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Padahal Muhammad bin Salman hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemilik klub dari kota Newcastle. Mereka sudah sepakat dengan harga namun terhalang dalam uji kelayakan kepemilikan dan direktur oleh Liga Inggris. Proses ini biasanya memakan waktu yang panjang, yaitu sekitar 3-4 minggu setelah urusan dokumen selesai. Tapi kenyataannya sudah hampir 2 bulan prosesnya justru mandek. Banyaknya protes dari sejumlah pihak membuat proses uji kelayakan ini menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Si anak dari Raja Arab Saudi ini ternyata diduga punya beberapa kasus pelanggaran hukum. Muhammad bin Salman punya 2 kasus yang berhubungan dengan hak cipta dan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Perusahaan media asal Qatar, Be In Sports, menuduh kalau pemerintah Arab Saudi terlibat dalam pembajakan siaran langsung Liga Inggris di negaranya lewat channel Be Out Cube. Sebagai informasi, Be In Sports adalah media yang memiliki hak siar dari liga-liga sepak bola besar seperti Liga Inggris, Liga Italia, dan Spanyol. Be In Sports juga melaporkan kepada Organisasi Perdagangan Dunia WTO atau World Trade Organization. WTO sendiri adalah organisasi yang berdiri di bawah PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. WTO kini sedang melakukan investigasi dan mengumumkan hasilnya pada pertengahan bulan Juni nanti. Be Out Cube pertama kali muncul pada tahun 2017, tepat setelah Arab Saudi memboikot kerjasama ekonominya dengan Qatar. Qatar sendiri adalah negara tempat Be In Media Group berdiri. Kemunculan Be Out Cube digadang sebagai cara pemerintah Arab Saudi menyerang pemerintah Qatar. Selain Liga Premier, Be Out Cube juga menayangkan kompetisi FIFA, UEFA, La Liga, dan sederet Liga Top Eropa lainnya. Semua serentak menuduh Arab Saudi terkait eksistensi Be Out Cube yang sedang merugikan mereka sebagai operator resmi. Tidak berhenti sampai di situ, Liga Premier Inggris juga menerima laporan dari WTO untuk menuntut ganti rugi serta mengiringnya ke jalur hukum. Pemerintah Arab Saudi sudah mengelak keterlibatannya dan mengatakan kalau Be Out Cube bukan didirikan di Arab Saudi, melainkan di Kuba dan Kolombia. Namun ternyata investigasi WTO menunjukkan kalau siaran Be Out Cube disalurkan dari satelit bernama Arabsat, yang pemilik saham utamanya dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurut The Guardian, Arabsat ini tidak lagi menyalurkan siaran Be Out Cube. Namun, Be Out Cube masih eksis dan menyiarkan berbagai tayangan sepak bola ilegal seperti biasa. Dari situ, Arab Saudi dicurigai masih menjalankan Be Out Cube. Seandainya WTO memutuskan Arab Saudi terlibat dan bersalah dalam pembajakan siaran langsung milik Bean Sports, maka Muhammad Bin Salman harus melupakan mimpinya untuk memboyong Newcastle United. Selain itu, Amnesty International Inggris juga mengirim surat kepada Liga Inggris tentang rekam jejak sang pangeran yang dipenuhi tudingan atas kasus pelanggaran HAM. Paling terbaru adalah kasus pembunuhan wartawan senior Arab Saudi, Jamal Khasogi pada 2018 lalu. Jamal Khasogi adalah wartawan yang mengkritik keras rezim Kerajaan Arab Saudi. Dia sering menulis berita yang menyudutkan pemerintahan Saudi kepada media The Washington Post, tempatnya bekerja. Khasogi sendiri sudah tidak tinggal di Arab Saudi sejak 2017 lalu. Perseteruannya dengan pangeran Muhammad Bin Salman mendorongnya pindah ke Amerika Serikat. Namun, tinggal di Amerika Serikat tidak membuat dirinya jerah. Kritiknya justru semakin gejar. Terakhir, dia menulis berita tentang kebebasan pers di Timur Tengah. Wartawan berusia 59 tahun itu terlihat mengunjungi konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus dokumen pernikahannya. Namun, setelah itu, Khasogi tidak pernah terlihat lagi. Dia diduga dibunuh dan dimutilasi. Sampai saat ini, jenazahnya tidak pernah ditemukan. Perseteruan keduanya membuat pangeran Muhammad Salman dicurigai menjadi dalang dari kasus pembunuhan tersebut. Namun, pihak kerajaan Arab Saudi menyangkalnya. Mereka mengatakan itu adalah operasi liar. Dan Saudi telah menangkap pembunuh sebenarnya dan telah menghukumnya. Kasus keterlibatan pembunuhan dan pembajakan haksiar bukanlah hal yang sepele. Pembajakan haksiar tidak hanya merugikan media operator, tetapi juga merugikan seluruh klub yang berlaga. Apalagi sampai terbukti menjadi dalang dari kasus hilangnya nyawa manusia. Kedua faktor krusial itu bisa menggagalkan proses akuisisi Newcastle United oleh pangeran Muhammad bin Salman. Punya pendapat? Tulis di kolom komentar.